Intro Saudara-saudara, dari zaman dahulu sampai sekarang itu banyak orang yang memakai titel ada titel yang diperoleh melalui sebuah perjuangan yang keras melalui misalnya pendidikan akademis ada juga orang yang mendapatkan titel karena warisan misalnya titel ratu di dalam keraton karena seseorang menjadi keturunan raja dia mendapat titel bangsawan atau ratu agama juga mengenal titel misalnya orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat di dalam lingkungan agama Yahudi itu juga memiliki titel kedudukan yang mereka miliki seringkali membuat mereka tergelincir jatuh karena mereka menggunakan titel itu untuk kepentingan sendiri misalnya mencari penghormatan, mencari pujian kemudian juga menganggap bahwa posisi itu memberikan kepada mereka keistimewaan sehingga mau disebut sebagai rabi sang guru kehidupan mengatakan bahwa murid-muridnya hendaknya tidak mengikuti jalan orang-orang ahli taurat dan kaum farisi mengapa demikian? karena lewat agama sebaiknya orang tidak mencari kepentingan sendiri kepentingan duniawi sang guru kehidupan mengajar murid-muridnya supaya tidak mengikuti mentalitas itu menggunakan agama untuk kepentingan diri apalagi menyombongkan diri dia mengingatkan murid-muridnya barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan tapi barang siapa merendahkan dirinya dia akan ditinggikan kita juga mempunyai seorang tokoh yang memiliki titel dia mendapatkan titel itu bukan karena prestasi dan kerja akademis dan juga bukan karena statusnya sebagai keturunan bangsawan atau putra kerajaan dia memperolehnya itu dengan satu semangat yang menarik yaitu merendahkan diri dia merendahkan diri untuk dapat melaksanakan ganda Allah tuannya karena itu dia sejak mengucapkan kesanggupannya untuk melaksanakan kehendak Allah dia mengikuti dan melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidupnya dia mendampingi putra yang dikandungnya sampai wafat di kayu salib itulah konsekuensi dari dirinya yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia singkat kata dia memperoleh titel yang tinggi bukan karena usahanya sendiri melainkan karena bekerja sama dengan Tuhan Tuhan sendiri bersabda barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan dan barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan dia kemudian dijuluki titel ratu bukan karena dia keturunan bangsawan tetapi karena dia melaksanakan kehendak Allah lewat kerendahan hatinya kesanggupannya itulah yang kemudian membawa dia ke tempat yang sangat tinggi dimana putranya yang dulu dikandung dilahirkan dan didampingi sampai wafatnya itu berada dia disebut ratu bukan seperti ratu-ratu yang lain tetapi dia mendapatkan gelar ratu karena jasa dari putranya dia diangkat menjadi ratu yang lebih daripada ratu-ratu yang lain dialah ratu satu-satunya yang pernah ada di dunia ini meskipun dia ada di dalam posisi yang sangat tinggi titelnya luar biasa tetapi dia tidak jauh dari manusia sebaliknya dia selalu menyertai manusia terutama mereka yang hidupnya terancam oleh dosa dan kematian banyak sekali orang-orang yang berdoa kepadanya memohon bantuan dan pertolongannya dan mereka lewat mujijat-mujijat yang sangat istimewa memang memperoleh jawaban atas doa-doanya itu dibebaskan dari sakit dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup karena dia sang ratu itu yang sudah ada di surga dan disebut ratu dia tetap bersama-sama dengan manusia yang masih berjuang di dunia ini saudara dan saudari ternyata setiap orang itu dapat memperoleh titel tidak harus dengan sekolah yang tinggi tidak harus menjadi keluarga bangsawan caranya sederhana yakni menghayati hidup ini dengan semangat rendah hati di hadapan Tuhan dan siap melaksanakan kehendak Tuhan dengan semangat kerendahan hati barang siapa melakukan itu dan berhasil menjalankannya dia layak disebut ratu yaitu orang yang dekat dengan Tuhan karena dia melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati